Intro Belum genap satu musim, Megawati Hangestri Pertiwi, bermain untuk Red Spark, performanya langsung mencuri perhatian di Liga Korea. Pevoli Putri Indonesia itu, dia baru saja membawa Red Spark meraih kemenangan, atas Gimcheon Korea Express Y High Pass dengan skor 3-1, yaitu 25-23, 25-23, 20-25, dan 25-21. Kemenangan ini, membuat Red Spark semakin dekat menuju tiga besar kelasemen sementara Liga Korea, dan jika terus konsisten berpeluang tampil di babak playoff. Megawati Hangestri, dia berhasil keluar sebagai pemain terbaik MVP, di laga itu usai mendulang 22 poin, dengan tingkat serangan sukses mencapai 54% di pertandingan. Megatron, dia juga kembali ke urutan teratas sebagai top skor di Liga Korea, dengan 605 poin, unggul 10 poin dari bintang I Peppers, yaitu Yasmin Bedart Gani. Meski demikian, di tengah penampilan apiknya Megawati Hangestri itu, banyak yang bertanya, bagaimana masa depan sang pemain di Red Spark musim depan. Pasalnya, kontrak Megatron bersama Red Spark, hanya berlaku selama satu musim, atau sembilan bulan dalam satu tahun kalender kompetisi di Liga Korea. Walaupun kerap tampil apik di Liga Korea, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari manajemen Red Spark, terkait perpanjangan kontrak Megawati Hangestri. Ditambah lagi, ada kabar yang dikonfirmasi oleh penerjemah Megawati Hangestri, di Red Spark yakni Kim Yoon So, bahwa sang pemain bakal kembali ke Indonesia. Menurut Kim Yoon So, setelah kontrak Megawati Hangestri bersama Red Spark usai, sang pemain dijadwalkan kembali bermain di Pro Liga Indonesia. Sebenarnya kontraknya selesai bulan April dan dia bakal pulang ke Indonesia tanggal 10 April. Katanya dia langsung main di Pro Liga di Indonesia, kata So dikutip dari Youtube Yuna Nuna. Sadar, jika kontrak Megawati Hangestri bakal segera berakhir, para pemain Red Spark berharap, jika Pevoli asal Jember itu bertahan di klub yang berasal dari, Daejon tersebut. Hal itu, diutarakan oleh sesama pemain asing di Red Spark yakni, Giovanni Milana, yang merasa sangat terbantu dengan keberadaan Mega, selama satu musim terakhir. Kami sama-sama menjadi pemain asing di sini, dia telah banyak membantu saya, entah di dalam maupun luar lapangan. Dia adalah teman yang baik, dan saya sudah cukup dekat mengenalnya, ucap dia pada, Daejon TV. Bukan hanya Gia, yang merasa bakal kehilangan sosok Mega, tapi Pevoli cantik Korea Selatan Park Hyemin, dia juga mengalami hal serupa. Kedatangannya telah memberikan warna untuk tim ini, dia adalah pemain hebat, dan saya mengagumi permainannya, saya, bisa belajar banyak dari Mega, dan dia adalah sosok yang sangat baik, ujar Park Hyemin, pada nafer. Megawati Hangestri, akan kembali bertanding dengan Red Spark, dalam lanjutan putaran kelima, Liga Korea menghadapi AI Papers pada Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 mendatang. Jika meraih kemenangan di laga ini, maka Red Spark berpeluang menggeser GS Caltex Seoul KIXX yang menempati urutan ketiga Felix tahun 2023 sampai tahun 2024. Nah jadi begitulah cerita Megawati Hangestri hari ini geng, jadi, bagaimana menurut kalian, coba tuliskan di kolom komentar.